Hai mau kena ambil centong apa-apa tuh malam Jumat kemarin saya kena demam demam ya sini dari rumah karena emang bantu kilat saya kesini saya paksain tahajud disini terus pulang juga belum meredak minum obat udah gak surjul gitu udah gitu pas mau tidur centongin nah yang centong sampai saya udah disitu 12 kali ya dari malam dari bulan januari nah sambil dikerok pakai centong apanya kelogos terus mau ucapnya apa Ucapnya Bismillahirrahmanirrahim atas di doa Allah subhanahu wa ta'ala dan tarumahnya jatih badai lain-lain Hai demam saya sembuh saya sembuh Oh gitu ya sembilan kali hai 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 sembilan kali yang enggak bos sendiri apa orang lain saya sendiri Oh iya sambil tidur itu sebelum tidur tadi terus saya gitu sembilan kali sembilan kali terus sampai kayak ketiduran Alhamdulillah partinya hilang hilang batuk sepul demamnya reda-reda udah ngambil ngomong obat lagi sebenernya nih bos centong sebenernya bisa obat satu-satunya paling ampuh loh bos kalau buat korona bos Alhamdulillah iya karena orang kadang centong karena yang sakit jantung aja kan sembuh pakai itu centong iya jadi centong kedua masuk angin saya juga masuk angin bro saya centongin juga Alhamdulillah baca nya apa ya saya tadi atas itu doa Allah subhanahu wa ta'ala dan caromahna anak nabi benda lain angin sampai masuk angin saya sembuh sembilan ambil merok ya ya sembilan kali oh iya sembuh Alhamdulillah nah bos tinggal dimana di Kecamatan Jibinok Jibinok ya Oh jona merah cuh jangan salah makan emang iye nggak 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 bos bos tau sini dulu dari mana saya tanyaan diri ayat dari abang saya yang tadi disini Oh ini yang tadi ada semuanya sih ya abang kandung bukaan sih ya abang jadi ketemui dek ketemu di tetangga nah bos apa pikiran saya nih apa yang dijual di makanan-makanan di rumah terus saya mau pertanyaan balik